Hai guys, para anak rantau dimanapun kalian berada saat ini Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat Dan juga selamat datang kembali di Youtube channel aku Nirmala Yohana Channel Youtube yang akan mengangkat seputar tentang anak rantau Kali ini aku akan mengangkat sebuah topik yang sangat spesial Tentang sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan seorang perantau Teman-teman, biasanya kalau kita merantau sadar atau tidak sadar Kita itu membawa sebuah amanah Amanah itu yaitu nama baik Apa sih nama baik? Nama baik itu adalah salah satu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang Melebihi dari emas, permata, perak, bahkan kekayaan-kekayaan lainnya Nama baik juga sangat erat sekali hubungannya dengan sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang Nah teman-teman, sama halnya dengan harta yang sangat berharga Demikian juga nama baik itu perlu dijaga Nah gimana sih cara menjaga nama baik? Aku punya satu cara untuk menjaga nama baik yaitu bisa dipercaya Dipercayakan dalam hal apa? Aku akan bagi menjadi dua Yang pertama, bisa dipercaya dalam hal perkataan kita Nah untuk masalah perkataan ini sangat erat sekali hubungannya dengan janji Teman-teman, kalau kita punya janji Pastikan kita menjadi orang-orang yang menepati janji Kalau kita tidak bisa menepatinya lebih baik, jangan berjanji Karena ini sangat merusak nama baik Dan juga pastikan kita sebagai seorang perantau untuk menjaga tutur kata kita Bertutur katalah yang baik, bertutur katalah yang membangun, yang mendidik, yang memberikan motivasi Berkata-katalah yang positif Apalagi saat ini sosial media itu sangat-sangat maju sekali Setiap orang berhak atau punya kebebasan untuk berkoar-koar Salah satunya melalui status Ketika kamu menuangkan tulisanmu di dalam statusmu Hati-hati untuk menulis status Jangan sampai itu mencoreng nama baik Hindari perkataan-perkataan yang negatif Hindari perkataan-perkataan yang tidak benar Perkataan-perkataan fitnah Perkataan-perkataan yang memojokkan atau merendahkan orang lain Pastikan kita menjadi orang yang bisa dipercaya melalui perkataan kita Itu yang pertama Yang kedua adalah Pastikan kita bisa dipercaya dalam hal tindakan kita Nah untuk kamu para perantau Pastikan tindakanmu adalah tindakan-tindakan yang benar Jangan biarkan kamu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma agama Atau melanggar hukum Dipikir dulu sebelum bertindak Hindarkan dirimu dari tindakan-tindakan yang najis Free sex, narkoba Hal-hal yang tidak baik Jauhkan dari hal yang seperti itu Karena itu sangat-sangat mencoreng sekali nama baik kita Apalagi ya banyak sekali anak rantau yang menempuh pendidikan Ataupun yang bekerja Mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikannya Atau pekerjaannya terhambat Karena pergaulan bebas Itu sangat-sangat mencoreng nama baik Menghambat kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita Buat kita yang bekerja Jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik Mungkin kita merantau Meninggalkan anak istri kita Hindarkan dirimu dari segala perselingkuhan Kalau bisa merantau Ajak anak istrimmu ya Supaya menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik Perselingkuhan dan sebagainya Hindarkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu Karena itu sangat mencoreng nama baik kita Juga Pastikan jangan sampai kita Berurusan dengan hukum Karena tindakan atau perilaku kita yang tidak baik Apalagi saat ini Sosial media itu sangat-sangat pesat sekali Sehingga hal-hal negatif itu gampang sekali viral Kalau hal-hal positif malah agak susah viral ya Jadi Pastikan kita betul-betul menjaga perilaku kita Untuk kita berperilaku yang baik Dan menjaga nama baik kita sebagai seorang perantau Nah teman-teman Nama baik kita ini harus dijaga Kenapa teman-teman? Karena ketika kita menjaga nama baik kita Disitu kita menjaga nama baik orang tua kita Kita juga menjaga nama baik keluarga dan kerabat kita Kita juga menjaga nama baik kota tempat kita berasal Kita juga menjaga nama baik bangsa kita Juga menjaga nama baik agamamu dan juga Tuhan yang kamu sembah Jadi sangat-sangat penting sekali Ketika kamu menjaga nama baikmu Ada unsur-unsur yang mengikutinya Pastikan kita semua bisa menjaga nama baik kita Karena nama baik itu lebih berharga daripada emas dan permata Lebih berharga dari hal-hal apapun Kekayaan yang ada di dunia ini Dan juga nama baik itu adalah sebuah tanggung jawab Yang dipercayakan kepada kita Ketika kita bisa menjaga nama baik kita Ini bisa menjadi sebuah pintu yang akan membawa kita menuju kesuksesan Ketika kamu bisa dipercayakan dalam hal yang kecil Maka kamu akan dapat dipercayakan juga dalam hal yang besar Ketika kamu pulang ataupun menetap di tempat perantauanmu Pastikan kamu punya nama baik yang tetap terjaga bahkan harum Dan juga membuat bangga orang tua, keluarga, kerabat kita Dan juga kota tempat kita berasal Oke teman-teman itu saja dari aku Aku hanya punya satu cara untuk kita bisa menjaga nama baik kita Yaitu dengan cara kita bisa dipercaya Dipercaya dalam hal perkataan dan juga dalam hal tindakan Nah kalau teman-teman punya hal-hal lain dari yang saya jabarkan Teman-teman bisa komen di bawah, diskusikan satu dengan yang lain Oke itu saja dari aku, aku Nirmala Yohana Terima kasih buat kalian semua yang sudah like dan subscribe Dan juga komen youtube channel aku supaya aku lebih semangat lagi Untuk bisa membuat konten youtube yang lebih menarik lagi Dan lebih bermanfaat lagi untuk kita semua Para anak rantau dimanapun kita berada Oke para anak rantau dimanapun kita berada Salam sehat, tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya